Kehebatannya bahkan melampaui batas-batas negara barat, menjadikannya sebagai laksamana wanita pertama yang disegani di seluruh dunia. Kematian sang ayah mendorongnya untuk bersumpah memerangi para penjajah dan mengamankan tanah Aceh yang tercinta. Malahayati berhasil menenggelamkan tiga kapal Portugis, dua kapal berhasil ditawan, dan satu kapal lainnya melarikan diri. Selamat datang di saluran Youtube Taksakaseta. Saya harap Anda dalam keadaan baik dan siap untuk menyelami sejarah yang terjadi di masa lalu yang menarik bersama kami. Di sini, kami akan menjelajahi berbagai topik sejarah dan berbagi kisah-kisah sejarah yang luar biasa. Jangan ragu untuk berinteraksi melalui kolom komentar dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik di masa mendatang. Mari kita mulai petualangan ini dan saya harap Anda menikmati setiap momennya. Di suatu tanah Aceh yang penuh keberanian, terlahirlah seorang wanita tangguh bernama Malahayati. Takdirnya telah tertulis dalam catatan sejarah sebagai seorang pejuang sejati yang siap mengorbankan segalanya demi membela tanahnya dari penjajah dan perompak yang mengincar rempah-rempah. Seiring berjalannya waktu, ia membuktikan bahwa perempuan juga mampu berperan setara dengan laki-laki jauh sebelum gerakan feminis merebak dan teori-teori emansipasi berkembang. Kehebatannya bahkan melampaui batas-batas negara barat, menjadikannya sebagai laksamana wanita pertama yang disegani di seluruh dunia. Lahirnya Malahayati diakini terjadi pada akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16. Ia adalah putri dari seorang laksamana besar, Mahmud Shah, yang keturunan langsung dari kerajaan Aceh Darussalam. Dari garis keturunan keluarganya, Malahayati memiliki darah biru keraton yang mengalir dalam dirinya. Sejak usia belia, Malahayati telah dikenalkan dengan berbagai ilmu, termasuk Al-Quran dan ajaran agama yang dipimpin oleh seorang ulama terkemuka bernama Tengku Jamaluddin Lemkra. Tidak hanya itu, Malahayati juga mahir dalam berbagai bahasa asing, seperti Perancis, Spanyol, dan Inggris, yang kemudian membantunya dalam mengurus urusan diplomasi kerajaan. Kecintaannya pada laut dan militer mulai terlihat sejak sang ayah membawanya berkeliling pelabuhan untuk melihat kapal dagang dan kapal perang kerajaan Aceh. Bahkan, ia tak jarang menyaksikan latihan pertempuran dari kapal-kapal perang tersebut. Semua pengalaman itu memupuk tekad Malahayati untuk mencintai dunia bahari dan memilih jalur militer sebagai panggilan hatinya. Tahun 1575 M, saat usianya masih muda, Malahayati harus menghadapi kenyataan pahit atas kepergian sang ayah dalam sebuah pertempuran melawan Portugis di pangkalan La Formosa. Kematian sang ayah mendorongnya untuk bersumpah memerangi para penjajah dan mengamankan tanah Aceh yang tercinta. Dia melangsungkan pernikahan dengan Laksamana Muda Ibrahim di umur 17 tahun. Laksaman Muda Ibrahim bekerja jadi anggota ayahnya di sana. Saat itu, sebuah pertempuran laut meletus ketika enam kapal Portugis merampas rempah-rempah di perairan Pulau Alang Besar. Malahayati tidak tinggal diam. Ia ikut berperang dan mengambil alih komando setelah suaminya gugur dalam pertempuran tersebut mengenakan baju laki-laki sang suami. Malahayati berhasil menenggelamkan tiga kapal Portugis, dua kapal berhasil ditawan, dan satu kapal lainnya melarikan diri. Kemenangan gemilangnya menyebar ke seluruh penjuru Aceh dan Banten, mengangkat namanya menjadi legenda bahkan di kalangan musuhnya. Prestasi gemilang dan keberanian Malahayati tidak luput dari perhatian raja, dan pada usia 22 tahun, ia diangkat menjadi Panglima Armada V Kerajaan Aceh dengan pangkat Laksamana Muda. Menariknya, dalam kepemimpinannya, Malahayati tidak hanya menghadapi berbagai tantangan perang, tapi juga menghadapi norma-norma patriarki pada zamannya. Ia bukan saja memimpin pasukan yang mayoritas laki-laki, tapi juga memimpin pasukan perempuan yang dikenal sebagai Armada Inong Bale dengan pangkalan di Teluk Lamreh Krueng Raya. Armada ini terdiri dari para janda pejuang yang ditinggalkan oleh suaminya dalam pertempuran di Teluk Haru. Pada tanggal 21 Juni tahun 1599, dua kapal besar, Deliu dan Deliwin, mendarat di Aceh, membawa bersaudara pemberani, Frederick dan Cornelis de Houtman. Mereka tiba di tanah Aceh dengan satu tujuan mulia, membeli rempah-rempah, terutama lada Aceh yang menjadi incaran di Eropa. Awalnya, hubungan antara pendatang Eropa dan Kesultanan Aceh berjalan baik, namun, kesombongan Belanda dan provokasi dari bangsa Portugis memanas-manas situasi. Pertempuran di laut pun tak terhindarkan, dan Sultan Alauddin menugaskan seorang wanita berani bernama Malahayati untuk menyerbu kedua kapal tersebut yang masih berada di Selat Malaka. Dalam pertarungan dahsyat di atas kapal Cornelis de Houtman, Malahayati dengan keahliannya menggunakan rencong mampu mengalahkan Cornelis de Houtman yang membawa pedang. Kematian Cornelis membuat saudaranya Frederick ditawan dan dijeploskan ke penjara. Tak hanya ahli dalam bertempur, Malahayati juga pandai berdiplomasi. Kemampuannya dalam menyelesaikan masalah internal kerajaan dan sebagai juru runding terkenal di Aceh. Setelah peristiwa penyerbuan, kapal Belanda yang dipimpin oleh Van Cardin tiba di Aceh pada tanggal 21 November tahun 1600. Sayangnya, mereka membuat kesalahan besar dengan merampas lada milik kapal pedagang Aceh sebelum memasuki pelabuhan. Akibatnya, Malahayati memerintahkan agar rombongan Van Neck diperlakukan tidak ramah ketika mereka tiba di Aceh sebagai ganti atas tindakan merampas tersebut. Namun, Malahayati tidak hanya dikenal karena keberaniannya di medan perang. Pada tanggal 23 Agustus tahun 1601, dua kapal dagang Belanda, dipimpin oleh Gerard de Roy dan Laurence Becker, tiba di pelabuhan Aceh dengan misi menjalin hubungan persahabatan. Malahayati, bersama laksamana Laurence Becker dan komisaris Gerard de Roy, melakukan perundingan yang berhasil mencapai perdamaian antara Aceh dan Belanda, sebagai syarat untuk membebaskan Frederick de Houtman dari tahanan. Belanda harus membayar ganti rugi atas kapal-kapal Aceh yang dirampas oleh Van Chardin. Kepandaian diplomasi Malahayati berhasil mengamankan denda sebesar 50 ribu golden untuk Aceh, dan setelah pembayaran tersebut, Belanda kembali diizinkan untuk berdagang di Aceh. Malahayati mungkin tidak sepopuler cutnya Din atau Kartini, namun jasanya dalam menumpas kapal-kapal penjajah serta memperkuat armada Aceh yang disegani negara lain tak bisa diabaikan. Dia berusaha menyetarakan hak atas kaum lelaki mulai dari diplomasi bahkan berperang dan berdagang, emansipasi wanita yang terjaga. Kisah perjalanan hidup Laksamana Malahayati yang penuh dengan perjuangan dan keberanian ini menginspirasi kita untuk mengenang jasa-jasanya yang luar biasa. Kisah ini mengingatkan kita bahwa seorang wanita mampu mengubah arah sejarah dan memainkan peran penting dalam perjuangan bangsa. Melalui dedikasi dan kepandaian, Malahayati membuktikan bahwa tak ada hal yang tak mungkin dicapai oleh seorang perempuan yang berani bermimpi dan berjuang untuk cita-citanya. Terima kasih telah menonton video kami di saluran Youtube Taksakaseta. Kami harap Anda menikmati cerita sejarah yang kami bagikan. Jangan lupa untuk selalu mendukung saluran kami dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan kisah-kisah sejarah selanjutnya. Salam pecinta sejarah dari Taksakaseta.